Intro Ahli Kimia Anorganik Universitas Patimura, Unpati, Ambon Prof. Dr. Justinus Mel mengungkapkan Dugaan awal kematian ikan akibat terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun B3, Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2023 Melansir dari tribunambon.com B3 yang dimaksudkan yakni cyanida dan kapur Hal itu disampaikan usai pengambilan sampel bersama tim Dinas Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Maluku menyusul matinya ratusan ikan secara mendadak Pasca terceburnya kontainer ke laut kawasan tersebut Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023 Namun untuk memastikan dugaan awal itu, perlu uji laboratorium Kalau dari indikasi awal itu ada bahan B3 Untuk membuktikan itu mesti perlu analisis laboratorium Ungkapnya Justinus Mel Lanjutnya, sampel yang diambil, yakni bangkai ikan dan air laut Menurutnya, untuk saat ini dampak pencemaran tidak terlalu besar Karena evakuasi kontainer berjalan cepat Namun, dalam 14 hari potensi penyebaran makin luas Mengingat penguapan cyanida berlangsung dalam kurun waktu tersebut Untuk perairan dalam teluk namlea sendiri sudah normal Ini dilihat dari parameter pH air Namun alangkah baiknya menunggu hingga 14 hari Sejak hari jatuhnya kontainer Karena zat cyanida itu menguap setelah 14 hari Ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!